Oke kita malam-malam panen telur puyuh Panen telur puyuh Jadi ini kita jam sekarang jam 12 malam panen telur puyuh Ini ya hasilnya dapatnya segini Ini untuk biasa Biasa sekali manen ini pak ya Ini bisa sekali angkat ini atau dua kali ini pak Ini trip Trip kedua Trip kedua Trip pertama 32 Nah trip pertama udah 32 Jadi tadi pagi itu udah 32 Total ada sekitar 50 Jadi jumlahnya segini ada berapa rak ini ya Itu sehari dapat 50an Dapat 50an Kembali juga Oke mantap Puyuh ini bertelur Setelah 45 hari Penetasan ya guys Agar puyuh ini Bisa bertelur Teman-teman harus memperhatikan Dari proses makan Minum Makanan yang dibutuhkan Puyuh ini harus mengandung protein ya guys Ya memang hasil telur ini belum maksimal Makanya Mau kami tetaskan terlebih dahulu guys Untuk memperbanyak Untuk kegiatan lah guys ya Nah ya Nanti kalau memang Rezekinya ada disini Ya kita besarin Perlahan Tapi nanti Teman-teman jangan khawatir ya Nanti Kami Buatkan tutorial untuk penetasan Khususnya untuk kami Dan untuk teman-teman Dimanapun Anda berada ya Dalam proses penetasan ini Kita memang harus Memperhatikan Suhunya Ya guys Kelembaban udara Sirkulasi udaranya Namun kelembabannya Tetap dijaga Oke nanti kita Menggunakan Alat-alat Sederhana guys ya Yang mudah kita dapatkan Di lingkungan Kehidupan kita sehari-hari Ya Memang Tidak semaksimal Seperti di mesin guys Paling tidak Mendekati Ya memang Dari Referensi-referensi Yang kami Baca Dan kami lihat Proses penetasan Secara Sederhana Memang Hasil yang Didapatkan Tidak semaksimal Mungkin ya guys 90% 80% Bahkan 70% Tapi Tidak jadi masalah Guys Karena Memang harus Dicoba guys Yang penting Usaha dulu ya Guys Masalah hasil Belakangnya Oke guys Sekian dulu Perjumpaan kita Kali ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Jika ada Kekurangan Dalam video ini Kami Mohon Maaf Karena Manusia Tempatnya Salah Sekian Dari kami Terima kasih Dari kami Dari kami Dari kami Terima kasih